Open Mind Pikiran harus terbuka Ini wajib berada di kepala kita agar bisa survive di tengah pandemi COVID-19 Universitas Dayanu Iksanuddin Uni Dayan rupanya menggunakan prinsip itu dibuktikan dengan wisuda daring yang digelar Kamis 13 Agustus Rektor Uni Dayan Insinyur Haji L.M. Samsul Kamar M.T. IPU menjelaskan peserta wisuda lebih 260 orang Sebelumnya proses judisium sudah digelar di semua fakultas Tahapan terakhir wisuda Rabu 12 Agustus saya melihat dari dekat persiapannya Ruang utama di Baruga, Laodemalim Tidak seperti biasanya Kali ini kursi yang disusun lebih renggang Saya perhatikan jumlah undangan dibatasi Benar, wisuda offline hanya dihadiri lulusan terbaik dari 16 program studi Selebihnya online Aplikasi yang digunakan Zoom Selanjutnya diparalelkan ke akun media sosial fanpage facebook Dayanu Iksanuddin Ditambah akun youtube Universitas Dayanu Iksanuddin Dengan demikian pada saat yang sama acara bisa disaksikan secara luas Publik di mana saja bisa menonton langsung seremoni wisuda Jadi, ketika peserta wisudanya terbatas Saya prediksi penontonnya pasti tinggi Bahkan, bisa jadi lebih tinggi dari wisuda-wisuda sebelumnya Mengapa? Karena hanya dengan menggunakan smartphone Kita bisa terlibat dalam acara Di mana saja Syaratnya tentu ketersediaan paket data Saya perhatikan acara tersebut melibatkan pula televisi lokal Pimpinan beserta krunya terlihat mempersiapkan sound, scream, hingga tetek bengek lainnya untuk kelancaran acara Di gedung tersebut juga terpasang sejumlah layar PC Nah, disinilah tim multimedia yang bekerja untuk mengerimkan tayangan eksklusif Wisuda kepada sejumlah kanal publikasi unidayan di media sosial Melihat semua persiapan tersebut Saya melihat unidayan rupanya sudah sangat siap menghadapi pandemi Terbukti mereka tidak gagap lagi bermain di dunia maya Kesigapan tersebut bisa dilihat dari seremoni wisuda menggunakan konsep full konferkensi Sampai jumpa di video selanjutnya